Intro Hmm, apa lagi nih? Nggak habis pikir Tiap bulan selalu keluarin versi-versi baru Dan speknya bikin ngiler terus Kalau lihat video barusan sih Bentuk dan tampilannya masih seperti biasanya Eits, tapi tunggu dulu OPPO sepertinya kali ini Nggak mau kalah dengan merek-merek lain Dengan meluncurnya seri handphone terbarunya OPPO Indonesia menghadirkan smartphone OPPO Reno8 series Yang udah rilis di tanah air Untuk series tersebut Saat ini baru ada dua versi Yang tertera di halaman resipinya OPPO Global Yakni OPPO Reno8 5G Dan OPPO Reno8 5G Pro Selain dua versi tersebut Biasanya pihak brand ini Juga akan menghadirkan versi lain Untuk menambah variasi Pada Reno8 series ini And lain mungkin Bakal ada OPPO 8G Dan lainnya sebagainya Seperti seri-seri pendahulunya Namun dari banyaknya versi Yang ditawarkan oleh brand ini Varian yang menjadi titik perhatian utama Adalah versi regulernya Yakni OPPO Reno8 5G OPPO memberikan sejumlah Fitur unggulannya hadir Di kedua ponsel itu Kedua ponsel ini Dibekali sejumlah peningkatan Dari pendahulunya Khususnya di sektor kamera Dan desain-desainnya Nah sekarang Buat kamu yang lagi Pengen beli handphone Atau ganti upgrade Dari versi sebelumnya Mari kita simak Spesifikasi lengkap Dari OPPO Reno8 5G Oke OPPO Reno8 5G Hadir dengan body Yang tampilan belakangnya Sekilas mirip Dengan flagshipnya Mereka Yaini punya Fan X 5 Pro Bedanya Modul kameranya ini Lebih tegas Lebih mengotak Begitu pula dengan Sisi bodynya juga Jika dibandingkan Dengan sebelumnya Pendahulunya OPPO Reno8 5G Ini terlihat Sekilas peningkatannya Mulai dari bodynya Yang terlihat Lebih premium Dan finishing Warnanya lebih Jok Yang membuat Makin elegan juga Selain warna Shimer Black Reno8 5G Juga tersedia Dengan warna Shimer Gold Yang kerennya Lagi bisa Menimbulkan Cahaya Warna-warni Layaknya Plangi Jika melihat Dari sudut Pandang-pandang Tertentu Sementara itu Di bagian belakang Dari handphonenya ini Menggunakan Material kaca Dan untuk Frame-nya ini Menggunakan Bahan dari Metal Lalu Untuk dimensinya Handphone ini Memiliki ketebalan Hanya 7,6 mm Dan Bobotnya Cuma 179 gram Sebuah ukuran Yang terbilang Cukup tipis Dan ringan Yang Kurang dari Bodinya ini Mungkin ada Di bagian ketahannya Ketahanannya Terhadap air Karena handphone Ini belum memiliki Sertifikasi IP rating Beralih Dari kebagian Layar Koco Reno8 4G ini Mengusung Layar AMOLED 6,43 inch Dengan Resolusi Fullnya HD1 Dengan Reverse Red 90 Selain itu Buat kamu yang hobi Nonton film Juga akan Nyaman banget Menggunakan Handphone ini Karena P Dari Blackness Layar ini Pun mencapai Berapa 100 Note Dan juga Sudah support Dari HD10 Dan Sehingga Warnanya Lebih tajam Juga Sementara itu Proteksi dari Layarnya Sudah diperli Pelindungan Oleh Corning Gorilla Glass Fab Sehingga Akan tidak Mudah Kena goresan Untuk Dapur pacunya OPPO Reno8 5G ini Mengusung Chipset Mediatek Dimensity 1300 Dan Berfabrikasi 6 nanometer Chipset ini Dipadukan Dengan Varian RAM 8x 128GB Dan Juga Varian Per 256GB Jadi Tergantung Varian Mana Yang kalian Pilih Buat Handphone Kalian Pakai Yang Disayangkan Jika Ngomongi Soal Penyimpanan Mungkin Ada Di bagian SIM Trane Yang Berjenis Dual SIM Sehingga Tidak Bisa Menambahkan Micro SD Salah Satu Spesifikasi Kunci Yang Akan Hadir Di OPPO Reno 8 Series Ada Chipset Dari Mari Silicot 8 Yang Dikembangkan Secara Mandiri OPPO Untuk Memenuhi Kebutuhan Pengelolaan Dari Gambar Sistem Kamera Perangkatnya Juga Namun Seperti Chip Sebelumnya Juga Tersebut Hanya Akan Tersedia Di Varian Tertingginya Saja Alias OPPO Reno 8 Pro FG Mungkin Karena Itu Penjelasan Mengenai Chip Tersebut Akan Aku Lanjutin Ke Video Pembahasan OPPO Reno 8 Pro FG Balik Balik Lagi Ke Chipset Utamanya Yakni Dimensity 1300 Chipset Ini Merupakan Salah Satu Chipset Terbaru Dari Media Tech Yang Memiliki Performa Luar Biasa Dengan Kinerja Yang Lebih Cepat Juga Jika Dibandingkan Dengan Kompetitor Chipset Ini Hampir Setara Dengan Snapdragon 8 70 Beralih Di Sektor Fotografi OPPO Reno Fps Sedangkan Untuk Kamera Depannya Sendiri Hanya Memiliki Resolusi Full HD 30 Fps Kabar Baiknya Baik Kamera Utama Maupun Kamera Depannya Ini Sudah Didekali Dengan Fitur Giro Ice Sehingga Hasil Videonya Akan Minim Gempa Juga Untuk Dapur Daya Handphone Ini Dipekali Baterai Yang Tidak Terlalu Besar Hanya Berkapasitas 4500 MAh Namun Jangan Salah Didukung Juga Dengan Kemampuan Fast Charging Sudah Support 80 Watt Menurut Klaim Dari OPPO Dengan Pengisian Daya Tersebut HP Ini Dapat Terisi 1 Hingga 100% Hanya Butuh Waktu Kurang Dari Setengah Jam Atau Lebih Tepannya 28 Menit Aja Fitur Fitur Lainnya Adalah Sistem Keamanan Dari Perangkatnya Menggunakan Pemindah Sigit Jari Yang Berada Di Bawah Layak Kalau Kalian Tahu Tersedia NFC Bluetooth 5.3 USB Type PC Yang Sudah Support OTG Juga Tapi Sayangnya Belum Stereo Alias Speaker Masih Tunggal Nah Itu Tadi Sekilas Review Seputar Dari OPPO Reno 8 5G Nah Mungkin Gitu Ada Video Kita Hari Ini Semoga Videonya Juga Bermanfaat Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton Video Kali Ini Jangan Lupa Buat Like Comment And Subscribe Dan Share Ke Teman Teman Kalian Dan Tekan Tombol Lonceng Biar Tidak Ketinggalan Notifikasi Video Dari Kami Dan Sell Dan Stop Shopping Gadget Dari